Pada sesi sebelumnya, kita telah belajar bagaimana menampilkan seluruh data kontak dari database ke dalam aplikasi, juga bagaimana menggunakan pagination. Pada sesi ini, kita akan belajar tentang eloquent relationship dan menerapkannya untuk menampilkan data grup di navigasi sebelah kiri. Kita juga akan belajar bagaimana memfilter data kontak berdasarkan grup terpilih. Sebagai contoh, ketika kita pilih grup teman atau friend, yang ditampilkan hanya data-data kontak yang termasuk dalam grup friend. Jika Anda masih ingat pembahasan sebelumnya, bahwa satu model merepresentasikan satu tabel. Dengan model ini, kita bisa melakukan query seperti menampilkan data, memasukkan data, mengupdate, dan menghapus data di dalam suatu tabel. Eloquent menyediakan beberapa jenis relasi. Anda bisa membacanya di Laravel User Guide. Dan di sana bisa Anda temukan relasi one-to-one, one-to-many, many-to-many, dan lain sebagainya. Pada pembahasan ini, kita akan menggunakan relasi one-to-many. Kita akan menerapkan hubungan ini antara model kontak dengan grup. Jika Anda lihat di dokumentasi Laravel, disebutkan bahwa relasi one-to-many digunakan untuk mendefinisikan relasi di mana satu model memiliki beberapa model lain. Jadi dalam hal ini, grup bisa memiliki lebih dari satu kontak. Untuk merelasikan antara dua model ini, kita harus mendefinisikan metode khusus di keduanya. Mari kita buka model grup. Di sini kita membuat metode dengan nama kontaks. Bukan kontak ya. Ini untuk menandai lebih dari satu kontak. Di metode ini, kita panggil method hasMany. Yang membutuhkan setidaknya satu parameter, yaitu nama model yang akan direlasikan. Parameter kedua bersifat opsional, yaitu kolom foreign key di model kontak. Jika parameter kedua tidak diisi, Eloquan akan menganggapnya bahwa foreign key di model kontak adalah group underscore id. Tapi jika kita memiliki nama kolom foreign key yang bukan seperti itu, tinggal isikan saja di parameter kedua ini. Misalnya foreign key tabel Anda adalah id underscore group, bukan group id. Maka tinggal diisi parameter kedua dengan id underscore group. Jangan lupa untuk menyertakan return di sini. Sekarang mari kita buka model kontak. Dan kontak ini adalah milik dari group. Jadi di sini kita membuat metode baru dengan nama group dalam singular ya. Dan di metode ini, kita panggil method belongs to. Dan diisi dengan nama model, ia akan direlasikan. Sekarang mari kita tes relasi ini. Mari kita buka jendela terminal. Dan ketikan perintah PHP artisan thinker. Sekarang coba untuk menampilkan semua data group. Coba lagi dengan menampilkan data group dengan id 1. Sekarang mari kita coba relasinya. Tampilkan semua kontak dari group dengan id 1. Sekarang kita coba hitung semua data kontak dari group dengan id 1. Tampilkan group dari data kontak dengan id 1. Tampilkan nama group dari kontak dengan id 1. Sekarang saatnya kita modifikasi group di navigasi sebelah kiri aplikasi kita. Kita akan terapkan eloquent relationship di sini. Mari kita buka file mainblade.php di folder layouts. Kita tampilkan semua group menggunakan perulangan forage. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang seluruh group sudah ditampilkan semua di navigasi kiri. Tapi masih belum bisa apa-apa ketika kita klik linknya. Untuk itu mari kita buka file contacts controller. Dan di sini di method index kita akan melakukan sedikit perubahan pada querynya. Jadi di sini ketika ditemukan group id dalam query string, kita akan filter data kontak berdasarkan group id terpilih. Dan ditampilkan hanya 10 baris per halaman. Dan ketika group id tidak ditemukan di query string atau kosong, kita tampilkan semua data kontak per 10 data per halamannya. Oke, sekarang mari kita kembali ke browser. Sekarang mari kita klik group family. Oke, sekarang filternya sudah berjalan. Tapi Anda lihat di sini, link aktif masih di link all contacts. Jadi kita perlu melakukan sedikit perubahan lagi di navigasi kiri ini. Di sini kita ambil group id dari query string. Langkah ini hampir sama dengan yang kita lakukan di contacts controller ya. Tetapi di sini daripada menggunakan blade syntax, saya menggunakan tag php pembuka dan penutup. Sejauh ini saya tidak tahu bagaimana caranya mendefinisikan variable di dalam blade. Tapi saya pikir cara ini tidak masalah. Mari kita lakukan pengecekan di list item all contacts. Jadi di sini jika group id kosong, kita tambahkan kelas aktif. Dan di sini kita cek jika group dari query string sama dengan group id dalam perulangan for each. Kita tambahkan kelas aktif pada list itemnya. Sebaliknya, tidak perlu menambahkan kelas apa-apa. Simpan. Dan mari kita coba lagi. Ya, sudah oke. Sebelum saya tutup pembahasan ini, saya akan menunjukkan satu masalah lagi yang masih tersisa. Ketika kita filter data kontak, kemudian kita klik link pagination, akan tampil halaman selanjutnya. Tapi group terpilih sudah tidak ada lagi. Jadi sudah di-reset. Untuk memperbaiki masalah ini, kita harus melewatkan query string ke dalam pagination. Untuk itu mari lakukan sedikit perubahan lagi di file index blade php. Mari kita buka file tersebut. Dan di sini, daripada memanggil method links, kita ganti dengan method appends, dan meletakkan query string dengan memanggil request query. Setelah itu kita panggil method render. Sekarang reverse halaman lagi. Pilih group. Klik link pagination. Sekarang sudah tidak masalah. Oke. Pada sesi berikutnya, kita akan menambahkan form pada aplikasi kita untuk menambahkan data kontak baru. Terima kasih telah menonton!